Pemirsa dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia 2023, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara di Alun-Alun Jember Senin pagi. Dengan tema melaju untuk transportasi maju, Bupati Hendi Siswanto bertindak langsung memimpin upacara peringatan tersebut dan diikuti ratusan peserta. Seperti inilah giat upacara Harbuk Nas dan Hari Palang Merah Indonesia yang digelar di Alun-Alun Jember Senin pagi. Bupati Jember Hendi Siswanto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara dua hari nasional tersebut. Dengan tema melaju untuk transportasi maju, Bupati Hendi berharap dinas perhubungan ke depan terus berkonsisten dan bersemangat melakukan kerja nyata dalam mewujudkan transformasi dan inovasi program untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sementara itu untuk Palang Merah Indonesia, Bupati juga berpesan agar seluruh anggota maupun relawan PMI di Jember tetap berkomitmen dalam aksi kemanusiaan serta membantu masyarakat khususnya dalam upaya pemenuhan stok darah serta membantu pemerintah daerah menangani bencana alam. PMI ini kebutuhan dan PMI kita ini sudah mensupport seluruh kawupaten loh. Makan Indonesia kita di Jember ini, cadangan darah kita cukup bagus dan tentunya PMI dikaitan kolaborasi dengan kawan-kawan UPD, kaitan dengan tangga bencana. Kalau ada apa-apa, UPD lain-lain, semua UPD akan bergerak bersama-sama. Jadi konsep kami yang sekarang ini, 2024-2023 akhirin sampai 2024, kita kebersamaan. Seluruh UPD tidak hanya tupoksinya, di UPD masing-masing itu saja, tapi berkolaborasi dengan urusan yang lain termasuk stunting, urusan PMI, itu semua harus berlibat bersama-sama. Termasuk narkoba, termasuk narkoba. Nanti kami akan sinergikan di situ, karena itu harus kita berantas bersama-sama. Giat ini turut dilakukan penanda tanganan MOU antara PMI Kabupaten Jember dengan OPD di lingkungan Pemkap Jember terkait pemenuhan stok darah maupun aksi sosial kemanusiaan lainnya. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!